Halo semua, nama saya Whitney White Manueke dan kalian bisa panggil saya Meme White dan Meme White mengajar sosiologi Selamat sekarang kamu sudah anak sekolah Satu SMA Di bangku SMA ini kamu akan berjumpa dengan mata pelajaran yang baru tidak kalian dapati sewaktu masih SMP salah satunya yaitu sosiologi Hmm, apa sih sosiologi itu? Apa yang dipelajari? Untuk apa belajar sosiologi? Memang ada gunanya ya? Nah, semua pertanyaan ini akan dijawab melalui 5 video pembelajaran Yang pertama akan membahas pengertian, sejarah, dan tokoh-tokoh sosiologi Kemudian video yang kedua akan membahas ciri-ciri dan hakikat sosiologi Dan video yang ketiga nanti akan membahas objek kajian sosiologi Video yang keempat akan membahas ruang lingkup sosiologi Dan video yang kelima akan membahas tentang kegunaan sosiologi Nah, video kali ini merupakan video pembelajaran yang pertama Berarti kita akan membahas Ya, betul sekali Yang pertama pengertian sosiologi Yang kedua sejarah sosiologi Dan yang ketiga yaitu tokoh-tokoh sosiologi Coba kalian amati gambar berikut ini Ini adalah objek kajian sosiologi Yaitu masyarakat Nah, secara etimologi Sosiologi itu terdiri atas dua kata Nah, kata yang pertama yaitu sosius Dan kata yang kedua yaitu logos Kedua-duanya berasal dari bahasa latin Yunani Sosius berarti teman atau kawan Dan jika ditarik lebih jauh lagi artinya itu adalah masyarakat Dan sedangkan logos itu artinya adalah berbicara Nah, bila ditarik lagi pengertiannya bisa menjadi ilmu Jadi secara sederhana sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat Nah, masyarakat itu sendiri adalah orang-orang yang hidup bersama di suatu daerah Kemudian menghasilkan yang namanya kebudayaan Nah, sekarang pertanyaannya Apa yang dilihat sosiologi dari masyarakat? Orangnya atau daerahnya? Nah, siapa yang jawab orangnya? Saya Ya, jawabannya Salah Ya Oke, sekarang siapa yang jawab daerahnya? Ayo, ayo Saya, saya, saya Iya Ini dia Jawabannya Masih salah Loh, memoid ini terlalu Kita jadi serba salah Terus Apa yang benar? Yang benar itu Yang dilihat sosiologi dari masyarakat bukan orangnya Bukan juga daerahnya Tetapi yang dilihat adalah Hubungannya Apa? Iya Hubungannya Hubungan apa? Ya, hubungan antara sesama manusia Antara individu dengan individu Individu dengan kelompok Dan Kelompok dengan kelompok Itulah sebabnya kalau kalian googling Oke Google Pengertian Sosiologi Menurut Kompasiana.com Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu Individu dengan kelompok Dan kelompok dengan kelompok Ya, manusia sebagai makhluk sosial Tidak pernah jauh dengan hubungan sosial Karena bagaimanapun Hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang Oke deh supaya kalian lebih paham lagi Mengenai pengertian sosiologi Simak pengertian sosiologi Berdasarkan pendapat para tokoh-tokoh sosiologi berikut ini Menurut Surjono Sukanto Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat Menurut George Osimil Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan sesama manusia Menurut Kuncara Ningrat Sosiologi adalah suatu proses yaitu proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial Menurut J. Gilin Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang timbul di dalam masyarakat Menurut P. J. Bauman Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia dan hubungan-hubungan antar golongan manusia Nah sekarang coba kalian komen di bawah ini pengertian sosiologi yang kalian pahami berdasarkan pengertian sosiologi yang diberikan oleh para tokoh tadi Baik sekarang kita ke sejarah sosiologi Oke coba kalian bayangkan kalian hidup di situasi dan kondisi masyarakat yang sedikit-sedikit konflik Apa yang akan kalian lakukan di saat tidak ada dukungan apapun tentang konsep masyarakat Situasi inilah yang memicu lahirnya sosiologi Pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sebagai krisis sosial Nah hal-hal apa saja yang menjadi pemicu lahirnya sosiologi Di sini Memwet mencatat ada dua peristiwa yaitu yang pertama adalah revolusi politik atau yang dikenal juga sebagai revolusi Perancis Wah perubahan masyarakat yang terjadi selama revolusi ini sangat luar biasa Perubahan terjadi di segala bidang mau ekonomi, politik, dan sosial juga budaya Dimana pada saat itu semangat liberalisme muncul Seperti penerapan hukum dan undang-undang Ini menyebabkan perlahan-lahan pembagian masyarakat terhapus sehingga semua punya hak yang sama dalam hukum Karena sebelumnya tidak demikian Dan yang kedua yaitu revolusi industri atau dikenal juga revolusi ekonomi Dimana pabrik-pabrik dibangun, ekonomi produksi jalan terus Dimana terjadi perubahan struktur masyarakat Yaitu munculnya kelas buruh atau proletar dan kelas majikan atau borjuis Kelas buruh yang mengalami kesulitan ekonomi kemudian bersatu padu menyatukan kekuatan Nah Auguste Comte, seorang filsuf yang hebat di masa itu melihat konflik-konflik tersebut terjadi Karena ketidaktahuan masyarakat dalam menghadapi perubahan akibat revolusi Dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat Makanya Comte menganjurkan semua penelitian mengenai masyarakat Ditingkatkan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri Nah Auguste Comte inilah yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Kenapa? Karena dialah yang pertama kali memberikan nama terhadap ilmu pengetahuan ini dengan sebutan Sosiologi Hal itu terjadi di tahun 1839 pada paragraf yang judulnya Course de la Filosofie atau Kuliah Filsafat Sehingga sampai sekarang kita mengenal ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat ini dengan nama Sosiologi Sosiologi Lah Sosiologi ada Bapak, nyatok Terus emaknya siapa? Awas jangan sampai kalian bilang Mem White ini emaknya Pites nih Eh ngomong-ngomong kalian tahu tidak? Kalau ternyata Sosiologi ini sebelum namanya Sosiologi Ilmu pengetahuan ini disebut Fisika Sosial Hah? Kok bisa Fisika tapi Sosial? Hah pasti Mem White bercanda Tidak kok, coba saja kalian browsing Ini benar-benar fakta loh Oke kita lanjut ke toko-toko Sosiologi Toko-toko Sosiologi sebenarnya ada banyak Tapi disini Mem White akan tampilkan toko-toko Sosiologi yang perannya luar biasa terhadap peletakan dasar ilmu pengetahuan ini Karena mereka adalah bisa dikatakan perintis-perintisnya Ada lima toko perintis Sosiologi Yaitu yang pertama adalah Sang Bapak Sosiologi Siapa itu? Iya benar sekali Agus Atau Aguste Comte Aguste Comte Comte memiliki peranan yang besar terhadap ilmu Sosiologi Beberapa sumbangan Comte terhadap ilmu Sosiologi adalah sebagai berikut Yang pertama, ilmu Sosiologi harus didasarkan pada pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis secara sistematis Objek yang diamati harus berupa fakta yang memiliki manfaat dan mengarah pada kepastian Kedua, mendorong perkembangan Sosiologi yang dikenal dengan hukum kemajuan manusia atau hukum tiga tahap yaitu teologi, metafisika, dan positif Yang ketiga, Comte mengatakan bahwa Sosiologi merupakan ratu ilmu-ilmu sosial Dan yang keempat, Sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu statika sosial dan dinamika sosial Statika sosial mewakili stabilitas tatanan sosial dan kemantapan, sedangkan dinamika sosial mewakili kemajuan dan perubahan sosial Karl Marx Pemikiran Marx dilatar belakangnya oleh perubahan sosial yang melanda Eropa Barat sebagai dampak perkembangan pembagian kerja Khususnya yang berkaitan dengan kapitalisme Pemikiran Marx mengenai stratifikasi sosial dan konflik berpengaruh pada ahli Sosiologi lainnya Yang ketiga, Herbert Spencer Menurut Spencer, objek kajian Sosiologi mencakup keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, industri, asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, serta Sosiologi Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan Spencer menerapkan secara analog teori Darwin mengenai evolusi masyarakat Ia meyakini bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri Dalam teori evolusi, Spencer berpendapat bahwa perubahan masyarakat itu ekwivalen dengan teori evolusi Emil Durheim Menurut Durheim, Sosiologi meneliti mengenai lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses sosialnya Durheim membagi Sosiologi berdasarkan pokok bahasannya, yaitu sebagai berikut 1. Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia 2. Sosiologi agama 3. Sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, sosial, perkawinan, dan keluarga 4. Sosiologi tentang kejahatan 5. Sosiologi ekonomi yang mencakup mengenai ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja 6. Sosiologi masyarakat yang mencakup masyarakat perkotaan dan pedesaan 7. Sosiologi estetika Max Weber Menurut Weber, sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial 8. Karya Weber tentang perkembangan sosiologi mencakup analisis tentang 9. Birokrasi, sosiologi agama, organisasi-organisasi ekonomi, dan sebagainya Wah, kalian luar biasa juga ya semangat belajarnya Kalian bisa sampai di titik ini itu luar biasa loh Salut deh! Oh ya, Memwet mau pesan nih Jangan lupa kalian konsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi lengkap dan seimbang supaya otak kamu semakin cemerlang dalam menyerap pelajaran Oke? Oke, video pembelajaran part 1 tentang konsep dasar sosiologi ini sampai disini Nanti kita lanjut di video pembelajaran berikutnya tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi Terima kasih sudah menonton Salam kenal, salam hangat terdasiat untuk seluruh keluarga di rumah Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar sosiologi Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Bye! God bless you!